Terima kasih. 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 Oh, Charlene! Siapa yang mengapaan tadi? Mas, maaf. Saya buru-buru karena saya ada interview. Mas! Mas! Ngalah dong sama cewek! Gak tau, teman santun emang ya? Mas! Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Saya kan suruh-suruh antar, bukan tugas kami, ya? Saya, Kak, ambil sih. Ya, dia sih orangnya... Tengah sama disiplin, itu doang. Masa sih? Tapi kok kalau sama gue galak banget, ya? Kayaknya semua yang gue lakuin itu salah di mata dia. Itu maunya apa ya? Apa dia masih dendam sama gue? Oh, kenapa? Keliripan. Kenapa sih? Eh, eh! Kamu seber untuk kerja, bukan untuk ngobrol. Kamu pikir dengan kamu ngobrol, kamu bisa bikin rasa kue jadi enak. Maaf, Bu. Dia pegawai baru di sini. Ini baru hari pertama dia bekerja. Kamu udah kasih tau belum sih peraturan di toko ini? Sudah. Kalau gitu dia yang salah. Dan untuk kamu, kali ini saya masih maafin. Tapi kalau sampai saya melihat sekali lagi kayak gitu, kamu boleh cari tempat kerja yang lain. Sekarang saya kasih sama surat peringatan. Ngerti? Baik, Bu. Gimana? Hmm, cape juga ya, Bang. Kamu gak capek apa? Tiap hari kau jatuh gini terus? Ya, udah biasa juga ya. Ini capek gak capek sama aja, Bang. Apa beruntung banget ya, punya karyawan kayak kamu. Terima kasih. Oh, ya, Gan. Nanti malam, abis pulang kerja, kamu temenin aku makan malam ya. Aku mau tahu tentang kerjaan ini dan tentang kamu juga. Kamu gak ada acara, kan? Oh. Gak, gak sama sekali. Gak selanjutnya. Ya udah. Udah, perginya bisa saya briefing sama karyawan ya. Eh, briefing. Udah ditangkap lho? Udah. Saya gak liat? Tadi saya menakarnya sebelum memasukkan semua bahannya, Pak. Ya, dimana-mana. Ditakar dulu, baru dimasukin bahan-bahannya. Semoga rasanya bisa stabil. Tadi saya udah menakar semuanya sebelum saya mencapur. Iya, saya gak liat. Udah, Pak. Dan itu bisa bikin lebih efisien waktu dan tenaga. Rasanya juga terstabil. Gak usah ngajarin saya. Gak usah ngajarin saya ya. Saya udah tahu. Pakai ini plastik. Saya minta perhatian semuanya ada yang mau disampaikan oleh Ibu Erna. Makasih, Gak. Iya, semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya terapkan di tokoku ini. Ini berlaku untuk semua karyawan. Kecuali kamu, Gak. Yang pertama, untuk karyawan yang shift-nya pagi, saya ingin kalian masuknya lebih awal, yaitu jam 2. Mungkin jam 7 itu terlalu lepas. Saya belum selesai. Saya lakukan hal ini supaya efisiensi kerja kalian tuh lebih padat. Yang kedua, upah lembur di tiadaka. Saya bilang diam. Saya rasa gaji kalian semua itu udah lebih dari cukup. Dan bagi karyawan yang mengalami lembur, itu sudah dimasukkan kepada loyalitas terhadap perusahaan. Bagi karyawan yang melanggar, akan saya kasih hukuman. Oh iya, keputusan saya ini sudah didukung oleh manajer kalian, Pak Gan. Iya kan, Gan? Iya kan, Gan? Iya. Yaudah, saya rasa udah cukup. Selamat malam dan terima kasih. Gimana, Gan? Kamu suka tempatnya? Ya? Anak tempatnya? Sering-sering? Hmm, enggak juga sih. Buman dalam waktu yang aku suka, ya. Kita kayak gini, masalahmu gak marah? Marah. Enggak akan ada yang marah lah. Aku kan lo punya pacar. Hujur aja ya? Aku tuh lebih selektif mulih pacar. Iya, yang aku suka ya, tiba-tiba cowok kayak kamu. Kalau kerja, jangan main-main. Serius. Jam tentang-tentang kamu pikir lulusan terbaik dari kampus kamu, terus kamu bisa berbuat senangnya. Tetap ikuti prosedur perusahaan, dong. Saya gak butuh resep kamu. Saya gak butuh. Kamu masak apa, segala macem, enggak? Kamu chef baru di sini Jansop Inter. Gak biasanya pas begitu, ya. Alah, bagi gue sih sama aja. Dari pertama gue akan jadi sini sampai sekarang, belum pernah dia itu berbuat baik sama gue. Udahlah, biar naja. Kita kan di sini sama-sama cari duit, sama-sama cari nafkah. Biar naja sih bos gani lagi terlena sama anaknya Big Boss. sama lawan dia juga tahu rasa. Oh, Sher, kok belum pulang sih? Enggak, duduan aja. Bikin apaan sih? Cuma iseng, manfaatin bahan-bahan yang ada. Nah, gue tahu. Pasti lu masih jengkeras sama yang tadi, kan? Gue gak ikut-ikutan, ya. Tapi hati-hati, kalau bos tahu, bisa-bisa dia marah. Yaudah, gue besoknya, Dan. Iya. Kamu ngapain? Bikin kue, Pak. Buat di jualmu? Enggak, cuma iseng. Kamu bikin kue di sini, cuma iseng. Hah? Kamu pikir ini toko bapak kamu, Pak? Apa? Dan sampai saya kurangin lagi gaji kamu, ya? Udah pulang sana. Tembur. Lihat, emang orang kayaknya brengsek. Sialah, gak tahu diri. Nih, main saya enaknya aja, biar gue disita-sita. Belum tahu apa dia bikinnya gue susah. Brengsek dari brengsek! Brengsek, 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 brengsek. Ih, Zara, lu kenapa sih marah-marahmu dari tadi? Hmm, gue tahu. Pasti lu marah-marah, gara-gara kerjaan, kan? Ya iyalah, apalagi. Emang si Gany kenapa lagi? Gue tuh kesel. Iya, iya. Dan lo tahu, sekarang setannya tuh nambah satu lagi. Anaknya sih, bos. Namanya si Erna. Padahal ya, cewek kayak gitu tuh, yang ada di otaknya cuma gimana caranya ngabisin duit bokapnya secepat mungkin. Lo juga sih. Lo kan kerja sama dia. Iya, gue tahu. Tapi masa belum apa-apa, gaji gue udah main dipotong aja. Lo tuh gak ngerasain. Selin, hari ini sih apa? Kayaknya sih siang, Pak. Siang. Eh, itu dia udah datang. Kalo panjang umurnya. Eh, siang, nanti. Eh, siang, Pak. Saya gak telat, kan? Enggak. Gue yang kemarin kamu bikin apa? Yang mana, Pak? Yang kemarin. Kan kemarin saya bikinnya banyak. Yang pagi apa yang siang? Yang siang. Oh, yang bapak marah-marah. Enggak usah ditegasin juga, dong. Kamu bikin lagi kue itu, ya? Buat apa, Pak? Udah, maksud baik tanya. Pokoknya bikin aja. Ya? Terus, kerjaan saya gimana, Pak? Nanti biar Tona yang ngurusin. Jangan deh, Pak. Nanti saya dimarin gue Erna. Nah, gue Erna juga gak datang hari ini. Dia lagi jaga di cabang lain. Pak, si Seren udah selesai, Pak. Itu gue yang bikin yang dia, Pak. Enak banget, Pak. Oh, ya? Tidak bisa cek. Tidak bisa gantuan, ya? Tidak bisa gantuan, ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa dikasih sama yang lain. Maaf, Pak. Sekarang kamu bikin yang sama persis seperti ini. Sekarang. Yang lain bisa balik kerja. Kerja! Kalau udah jadi, antar langsung ruangan saya, ya? Gue dimarahin terus. Maaf, Pak. Saya telan. Saya tahu kamu terlambat. Saya udah bilang, ya. Tolong jaga kedisiplinan kalian. Dengar gak kemarin gue Erna ngomong apa? Tidak, Pak. Kalian bertiga udah bikin saya malu. Udahlah, Gan. Ngomong sama mereka gak usah kebanyakan bas-bas. Kamu langsung kasih hukuman aja ke mereka. Saya gak bisa kasih kalian istirahat makan siang. 셔� Masih gak enak Kamu tuh gimana sih? Kamu yang bilang sama saya kalau membuatku itu harus stabil rasanya Ini kayak gini jadinya gimana? Tapi itu... Banyak banget kamu harus latihan lagi Kamu temenin tono malam ini ya? Saya lembur pak Kalau kamu merasa bahwa pekerjaan ini penting buat kamu Saya rasa kamu tau jawabannya apa? Itu perintah Sekalian kamu latihan Karena besok Banyak pesannya harus diantar ke cabang Baik pak Bawa Saya permisi pak Hei Mau pulang? Aku antar pulang ya Tapi Jangan masuk Saya Bu Erna Pak Ganyi mana? Baru aja pulang Bu Pulang? Iya sama mbak Sherlyn Bu Sherlyn? Gimana? Gimana? Kerasa gak? Terjadi frame bakery? Enggak ya? Bentar kok pak Ternyata Pak Ganyi juga orangnya baik Mau nganterin saya pulang Jadi ngomong kebaikannya cuma karena dikasih tumpahan ya? Enggak Saya kira Bapak itu orangnya ngesel Gan Gan Saya mau kamu kumpulin semua karyawannya sekarang Ya Mau sebentar Saya gak tau Saya mau kamu kumpulin sekarang Ya Dengerin kalian semua Bagi karyawan yang suka sama atasan dengan cara apapun Dan tujuan apapun Akan saya kenakan sanksi Sanksi saya kenakan bukan sama dia saja Tapi bagi mereka yang satu shift dengannya Kalian semua ngerti? Sudah Yang semua kembali bekerja Jangan selesai Kenapa sih, Char? Si Erna emang kenapa sih? Nggak tahu tuh. Kenapa lo mau ikut-ikutan mesuin gue? Ya, Elah. Gue nggak sepicik itu kali. Oh, ini pasti ada yang nggak beres. Jadi gini, semalam itu Pak Ghani ngasih tumpangan ke gue. Mungkin itu yang bikin gue Erna bete dan cemburu sama gue. Padahal nih ya, gue juga diturunin tengah jalan tau nggak sama gani. Cuma gara-gara gue salah ngomong dikit, dikit. Dan sekarang, yang jadi korban gue lagi. Hebat ya. Justru lo bangga dong, Char. Karena Bu Erna itu anggap lo sebagai saingannya. Ya kan? Serat? Iya, Pak. Keberatan ya kalau makan sama saya? Nggak. Pak, satu soto nasinya setengah ya? Sama minum ya? Ya. Maaf soal tadi ya. Harusnya itu nggak terjadi. Dan itu juga sarasan-saran saya. Terima kasih, Pak. Nggak apa-apa kok, Pak. Kan emang udah nasib bawahan. Selalu ditekat. Tidak mau gitu, Pak. Di perusahaan itu saya juga bawahan. Saya tidak terlalu berhak untuk memutuskan segala sesuatu sendiri. Kalau nggak, posisinya terancam. Tapi maaf. Bukannya Pak Ghani sama Bu Erna itu. Ya, Bapak mengertilah. Kamu nggak usah khawatir soal itu. Itu biar jadi urusan saya. Saya minta maaf soal. Kelakuan saya. Saya menyesal. Soal bola-bola coklat. Saya sudah telfon Pak Ayah, ya. Dan beliau setuju untuk menjadikan resep itu sebagai resep andalan. Kita akan meningkatkan polusi bola-bola coklat tersebut. Karena saya lihat juga responnya bagus. Bapak serius, Pak? Saya serius. Ya, saya harap ini berita bagus buat Pak. Mano. Bentar, Tuan. Ada apa-apa? Gini. Kita mau bikin sampel kue untuk dipresentasikan ke Bu Erna. Oke? Jadi gini. Dari mulai komposisi bahan-bahannya semua, itu dibuat estimasi biayanya berapa. Dan untuk rasa sendiri, saya minta tolong banget kerjasamanya antara Kamu sama Tuan Ongo, terutama Kamu Sherlyn, untuk benar-benar bikin kue yang enak. Sehingga saya bisa meyakinkan Bu Erna bahwa kue itu memang layak untuk dijual dan bisa jadi andalan. Tapi bukannya Bu Erna itu... Soal itu kamu nggak perlu khawatir. Itu saya sudah dapet uonan dari Pak Yahya. Saya diberikan waktu seminggu. Setelah itu saya bisa langsung presentasi. Oke? Baik, Pak. Ya? Ya. Siap ya? Siap. Tolong bantuin ya? Oke, Pak. Oke? Terima kasih, Pak. Jadi kue coklat bikinan lo itu bakal dijadiin andalannya sama... apa? Fembe Kri? Serius, loh? Iya, makanya gue tuh nggak nyangka banget dan gue semang banget pas Pak Gadi nawarin itu ke gue. Lo kenapa sih? Nggak. Heran aja. Soalnya setau gue, lo tuh manggil kalimat si bos itu dengan sebutan si brengsek, si monyok, atau ya apapun itu. Tapi tadi lo dengan entenya bilang si Gani. Oh my God, jangan bilang lo cukup. Nggak, 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 nggak. Nggak, lo nggak usah ngawur ya. Gue cuma menghargai dia sebagai rekan kerja. Dan ternyata Pak Gani tuh nggak seburuk yang gue pikirin. Dia baik. Iya. Abis kan? Lihat, tuh, tuh, tuh. Iya, muka lo tuh udah merah. Bilang aja, kalau itu sebenarnya lo udah jatuh cinta sama dia. Hah? Udah. Lo tuh ya, gue cuma profesional. Oh ya? Oh iya. Oh iya deh, gue percaya. Walaupun sebenarnya muka lo agak sedikit merah ya. Cuma ya. Nggak usah ngaco. Oke, oke, oke. Iya, iya deh. Oh. Iya. Pulang. Benar. Lo mau pulang karena lo ngaci firman kan? Kenapa sih? Lo harus mikirin dia. Ayah, nggak mudah buat kita ngelupain seseorang yang pernah ada di hadapi. Walaupun itu nyakitin, dan gue juga nggak mau mengingat masa lalu gue sama dia. Karena gue punya masa depan yang lebih jelas. Ya abes, yuk! tuh. Tada. Abu. 束 Aes. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Oh ya Jangan panggil pak ya Di luar lingkungan pekerjaan Panggil aja kan Enggak lah pak Udah kebiasaan Pastinya kamu bangga dong Kalau proyek ini berhasil Kamu bayangin aja ya Kue yang kamu bikin dari resep kamu sendiri Dijual di seluruh cabang frame bakery Dan saya yakin perusahaan bakal kasih kamu imbaran yang sangat pantas Kalau aku sih Bukan masalah uangnya pak Tapi lebih ke Aku seneng banget kalau bisa lihat orang-orang seneng makan sesuatu yang aku bikin Itu udah cukup kok pak Saya hantar kamu pulang ya Ya Tuhan Sebenernya seperti apa perasaanku sama Erna? Apa hanya karena dia anak bosku Atau karena Perasaan tulus aku suka sama dia? Apa menurut lo Pak Garni itu bahagia sama dia? Sama dia Lo gak lagi jatuh cinta kan? Jadi ngapain sih lo pikirin? Bodoh amat Yang penting nama lo tuh bakal sukses Jadi gak sabar nih nunggu loncing besok? Ya gue juga Sampai jumpa Pak Emangnya bapak gak bosen ya? Nyobain kue itu terus Saya bosen Gak lah Oke jujur ya Sebenernya saya gak suka kue-kue manis Tapi ini beda Enak banget Sama hebat ya Makasih Ada apa nih? Kualiti kontrol aja Oh ya? Kok aku gak denger suara ketawa-ketawa ya dari luar? Ketawa-ketawa apa sih? Salah denger kali? Kayaknya ini kualiti kontrol yang menyenangkan ya buat kamu Kamu juga enjoy banget Makan berapa banyak kamu Kamu jangan bohongin aku ya Saya tinggal dulu ya Mau ya? Iya pak Iya pak Mungkin Banteng orang yang ngomongnya ribet Gimana tadi? Ya gitu Ya aku udah coba Ngomong tadi sama dia Cuma permasalahan emang Ya emang orangnya keras kepala banget gitu Artinya aku mau jujur juga susah Bohong juga serba salah Ya aku sih bodo amat ya Yang penting Yang lain gak kena Bingung kadang-kadang Bingung kenapa pak? Ya bingung aja maksudnya Ini kira-kira Kedepannya mau kayak gimana ya? Ya udahlah pak Dijalanin aja Siapa tau Bu Erna bisa berubah Ya kalau dia sayang sama pak Mudah-mudahan Terima kasih ya Udah mau temenin saya ngobrol Sebelumnya jujur saya gak bakal nyangka Kalau akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini Ya dulu kan dulu Sekarang ya sekarang Kita gak bisa kan Ngeliat ke dulu terus Kalau gak kita gak akan berkembang Setuju Di sini Ini dia kue persembahan siap Sherlyn Ibu Ibu mau cobain Ini kuenya enak loh Bisa bikin awet kuda Ini ya Yang coklat Sama yang ini Ba ini tolong cukup Sampai habis ya Sherlyn Sherlyn kamu kerja di sini sekarang Sherlyn Sherlyn Ada apa? Saya mau masuk Ini usus karyawan Tapi Sherlyn Mau ngapain lagi sih? Aku mau bicara sama kamu Udah gak ada yang perlu diomongin Ngerti? Sher Tunggu Sher Lepasin Tunggu dulu Sher Aku mau bicara Sherlyn Ada apa di sini? Maaf ya mas Dia pegawai baru saya Jadi maaf kalau kelakuannya kurang sopan Bu Tapi dia Saya bilang kamu diem Kamu gak tau apa gimana caranya memperlakukan tamu dengan baik? Sherlyn Saya skor sama 4 hari 4 hari? Gaji kamu juga saya potong Sebagai permintaan maaf kami Kami akan memberikan maaf Sampai khusus Gimana? Sher? Ada apa sih? Itu loh Sherlyn Dia memperlakukan tamu kita dengan tidak sopan Jadi aku kasih sanksi aja Sanksi? Kenapa? Kamu gak setuju? Kamu gak setuju? Udah lah Gani Masalah kecil kayak gini aja kamu pikirin Ya kan bisa didiskusiin sama aku dulu Kalau langsung Kamu juga jangan kasar kayak gitulah Diskusi? Masalah kecil kayak gini harus diskusi Jangan buang-buang waktu ya kamu Saya mau ku ya Gara-gara firman Sama sini tuh jatuh skorti kok Apa sih maunya? Kok gak sih lo? Dia itu dulu udah bikin gue sakit hati Dan sekarang apa dia mau ngancurin hidup gue lagi? 4 hari? Gue tuh mesti ngapain coba 4 hari? Hayak Jangan makan mulu dong Bantuin gue mikir kek Iya iya lo jangan bete dong Lagian Kapan lagi sih momen kayak gini? Lo tuh lagi bete Pasti bikinan lo tuh enak semua kue-kue-nya Loh Saat-saat Gue ada hidup Sini sini cepetan Apaan? Lo masih bete kan? Masih jengkel kan? Ya iyalah Mendingan sekarang lo buat Kue yang lebih banyak lagi Cepet lo buat Buat apaan sih? Udah deh Kalo gue bilang buat Buat cekan Buat Buat ya Iya ibu-ibu Bapak-bapak Silahkan beli ini Bumpung murah dan gratis hari ini aja Ini Rp5.000 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 Enak banget Gue harus beli bu Iya Rp5.000 Boleh juga Boleh juga Iya lah Daripada bikin gue makan Gue makan sendirian Mendingan Buterin duit Iya gak sih? Iya Makasih Gimana? 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 Gimana ini? Gimana? Wah murah Rp2.000 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 Oh iya Gimana? Nah ini dia ya Iya ya Gimana? Abis lain Abis lain Abis lain Abis lain Sherlyn Hai Kama kapa Sher? Baik Hai Apa kabar? Ya seneng banget gue ada lo disini Gue juga Tapi kita ketemu lagi Hei Hei Senang kamu udah balik lagi Gimana kabar? Baik banget Makasih Pada apaan sih ini? Oh Ternyata kamu udah masuk Gimana? Gimana? Kamu udah ngerenungin semua perbuatan kamu tempoh hari Sudah bu Bagus kalo kayak gitu Yaudah Sekarang kalian kembali bekerja Gani Kamu kenapa sih? Kok kayaknya kamu seneng banget dia masuk? Iya Mau aja kalo saya seneng dia pegawai terbaik perusahaan ini Hah? Oke sekarang gini Kamu juga harus ingat Penjualan kue bola-bola coklat Itu adalah salah satu penjualan paling besar di perusahaan Oh Sekarang kamu udah berani ngebela dia ya? Bukan masalah bela-belain Tapi itu kenyataannya Dan saya gak suka kamu memperlakukan dia seperti itu Ya? Ini tes saya disini juga untuk membimbing kamu Bagaimana cara berbisnis yang benar? Ini buat kamu Terima kasih bu Nanti kalo semua tugas kamu berhasil Saya pasti tambahin Tapi kamu harus ingat Apapun yang mereka lakuin Kamu harus kasih tau semuanya ke saya Kamu ngerti? Baik bu Beningat Jangan sampe satu orang pun ada yang tau Sekarang Kamu ngapain ke sini Kalo kamu mau beli kue Silahkan kamu pilih Terus bayar di kasir Tunggu siap Aku cuma mau bicara sebentar kok Sorry Gue lagi kerja Ya udah Kalo gitu aku tunggu disini ya Sorry ya Gue lagi sedih Pertunaanku batap Terus? 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 Tunggu dulu kan, chef Kalo wanita yang ku cinta itu cuma kamu Tapi aku tau Kamu kecewa banget sama aku Tapi aku gak peduli Aku serius sama kamu Tapi man Aku Aku tau Kamu udah cukup menderita Sher, aku bakal lakuin apapun buat dapetin cintaku lagi Aku gak akan ngelakuin hal bodoh lagi, Sher Yaitu ninggalin kamu Sher, aku tanya sama kamu Kamu masih cinta gak sama? Maaf, maaf, aku masih ada kerja Siapa tadi? Temen lama, Pak Temen lama kok pake bagian tangan segala? Emangnya gak boleh ya, Pak? Oh gak boleh, saya sih jarang liat aja ya, apalagi cowok Dia Firman Mantan saya, Pak Dan orang yang sudah nyakitin saya Mau apa dia kesini? Dia mau kita balik lagi seperti dulu Terus jawaban kamu apa? Kok Bapak nanya-nanya gitu? Emang Bapak ada urusan apa? Cuma nanya, kenapa emangnya? Jawab aja, gampang kan? Ya enggak lah, Pak Emangnya saya cewek apaan? Syukur deh Syukur Ya udah, balik kerja lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ego kayak lo Lo kan udah punya Gani Ngapain sih? Mesti ngarepin Firman yang gak jelas gitu Gani Gani tuh bukan siapa-siapa gue Dia itu punyanya Erna Dan gak mungkin Gani tuh suka sama gue kali Lagian Kita juga gak ada komitmen apa-apa kan? Hah Hati orang itu siapa yang tau sih? Emang sih Gani itu pacaran sama Erna Siapa tau cintanya itu emang buat lo Kan lo sendiri yang bilang Kalau mereka berdua itu pacaran Terpaksa Lagian Kalau gue liat itu Berapa hari ini Lo kan deket sama dia Apa lagi yang bisa dipikirin? Apa jangan-jangan Lo nya aja Yang kurang ngerasa Kalau si Gani itu suka sama lo? Atau emang lo itu Udah mati rasa Siap Nanti kalau misalnya Siap tuh Orang yang kemarin kedatang lagi Gak usah beladenin ya Cowok yang mana ya pak? Yang kemarin mantan kamu Oh Iya pak Oke Saya bikin masalah ya Permisi pak Hari Lo ngapain sih kesini? Tunggu share Aku cuma mau meminta waktumu sebentar aja Gue ada bilangan sama lo Hubungan kita tuh gak bisa dilanjutin Belum share Perusahaan kita belum selesai Aku sini semua Mau minta penjelasan kamu Masalah kemarin Masih kurang jelas Hubungan kita tuh gak bisa dilanjutin Ngerti gak sih? Ada apa? Ada masalah share? Maaf ya Ini urusan saya dengan Sherlyn Ini menjadi urusan saya Ya Saya manajer di toko ini Dan Sherlyn ada pegawai saya Dan saya wajib melindungi dia Anda tahu sopan santun? Sher Jawab pertanyaan aku Bisa jaga sopan santun gak? Anda diam ya Tahu sopan santun gak? Ini cuma urusan saya dengan Sherlyn Ini disini Udah-udah Cukup Firman Gue udah ngomong sama lo Kalo hubungan kita tuh gak bisa diterusin Kenapa sih lo gak ngerti-ngerti? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa? Karena gue udah nemuin orang yang pantas jadi pendampi Apa? Siapa? Oke kalo gitu Semoga kalian berdoa bahagia Maaf udah ganggu kamu Maaf pak Apa-apa? Saya permisi Pak Tidak bisa diambil hati ya Tidak bisa diambil hati ya Apa? 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 Bapak Mencintai gue Arna? Menurut kamu? Belum ada yang dateng nih Gue kepagian deh Sama pak Gani Maksud ibu Kamu gak usah pura-pura bodoh deh Sian Kamu pikir saya gak tau Apa yang kalian berdua lakukan di belakang saya Sejauh apa hubungan kamu sama Gani? Jawab Bu Saya sama pak Gani Cuma rekan kerja Oke Saya anggap jawaban kamu itu benar Sekarang saya mau tanya sama kamu Sian Apa kamu masih berniat untuk kerja disini? Iyalah bu Baguslah Sebagai seorang profesional Pastinya kamu mau dong ikutin semua permintaan atasan kamu? Saya usahakan bu Saya minta kamu mau jauhin Gani Karena Gani itu punya saya Saya tau kamu tuh sayang sama dia Tapi sayangnya Gani itu punya saya Lebih tepatnya lagi kalau dia tuh boneka saya Jadi demi kebaikan kalian berdua Dan demi semua karyawan yang ada disini Lebih baik kamu jauhin Gani Gak sulit kan permintaan saya? Gak sulit kan permintaan saya Gak sulit kan permintaan saya Maaf permisi saya masih banyak pekerja Hai sayang Pacarnya Dato kok kamu gak seneng gitu sih? Hari ini kamu jadikan namanya aku shopping Ini aku aja baru sampe Masih banyak yang mesti diurus Aduh kita berdua kan bos Biarin aja kerjaan Biarin mereka yang urus Jadi hari ini kita shopping aja ya Kamu temen aku ya Katanya chef terhebat Kerja kayak gitu aja gak pecus Maaf bu Saya gak sengaja Yaudah yuk kita pergi aja Yaudah yuk Biarin aja Bisa ada yang perlu bicara langsung sama kamu Gak usah pak makasih Gak makasih Sekarang saya antar ke dalam Pak Pak maaf Tolong jangan bikin saya bingung Saya gak ngerti pak Saya liki pengen sendiri Pak Gany saya mau ngomong Kenapa pak Saya udah nunggu bapak dari tadi Maaf pak Menurut saya ini masalah penting banget Jadi bapak perlu tahu Masalah apa Ini ada hubungannya antara Sherlyn sama Bu Erla Masalah antara Bu Erla sama Sherlyn Masalah apa ya Sebagai seorang profesional Pastinya kau mau dong ikutin semua permintaan atasan kamu Saya usahakan Saya minta kamu menjauhin Gany Karena Gany itu punya saya Lebih tepatnya lagi Kalau dia tuh boneka saya Jadi demi kebaikan kalian berdua Dan demi semua karyawan yang ada disini Lebih baik kamu jauhin Gany Apa maksud kamu dengan ngancam Sherlyn Itu hak aku dong Aku gak mau dia jadi duri dalam buwan kita Dan aku juga gak mau Hubungan kalian berdua itu Ngerusak usaha papam Mengganggu usaha papamu Kamu tahu apa soal usaha papamu Nah jaga ucapan kamu ya Kamu ada yang sikap kamu Oh Sekarang kamu udah bisa nantang aku ya Kamu juga udah bisa ngebiayanya cara kamu kan itu Kalau iya kenapa Kamu tahu gak sih kamu lagi ngomong sama siapa Kamu tuh bener-bener gak tahu diri ya Gak tahu berterima kasih Sakit Sakit Kamu berani nampar aku Iya Aku buang sama kelakuan kamu Anggap ini sebagai hadiah dari kamu udah berani menghina Sherlyn Jangan salahin aku ya Karena pinya aku mencet kamu Kamu mencet aku Yang punya perusahaan itu papamu bukan kamu Yang berhak mencet aku Papamu Tapi kenapa? Bukannya kamu sayang sama aku Aku gak bisa sayang sama orang Yang terlalu mencintai dirinya sendiri Masa kamu tahu Sherlyn beratus kali lebih baik daripada kamu Aku nyesel berharap banyak sama kamu Habisnya Saya gak mau bola-bola coklat ini diproduksi lagi Ada apa ini? Kebetulan ada kamu Kebetulan ada kamu Kebetulan kamu Itu apa bu? Surat pemecatan kamu Tapi Yang berhak pemecat saya kan cuma Kenapa? Maksud kamu Pak Gani Pak Gani udah setuju Kamu lihat nih Disini ada tanda tangannya Pak Gani Sher Sher kebetulan ada apa sih kamu itu ternyata sama aja kayak firman kamu jelasin dulu kenapa sih aku pikir aku bisa bahagia dengan aku mencintai orang lain tapi ternyata rasa sakitnya itu jauh lebih perih dari sebelumnya share teman-teman dulu Sherlyn kenapa sih kerjaan kamu gak? kalau iya emang kenapa? mau kamu apa sih? maksudnya apa kayak begini-begini? ada apa ini Gani? ini semua salah Gani pak Gani, Herna masuk ke ruangan saya cepat saya benar-benar kecewa sekarang mau gimana lagi? saya minta maaf pak tapi ini sudah menjadi keputusan saya dan benuh menjadi tanggung jawab saya saya mengelurkan diri dari perusahaan tidak perlu seperti itu kan? saya minta maaf segala lagi saya sudah gagal saya sudah menghancurkan harapan bapak saya tidak cukup bekerja dengan baik di perusahaan ini saya berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan bapak sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri apa ini karena Herna? tidak bukan sama sekali pak mas saya sudah pikirkan ini dengan baik dan jauh-jauh hari terus terang ini berat buat saya untuk kamu pergi tapi sebagai seorang profesional saya hargai keputusan kamu terima kasih saya permisi dasar cowok belabung gak tahu berterima kasih banget sih lo Herna kamu tuh sudah buat orang terbaik bapak keluar dari perusahaan ini jangan kira kamu gak akan bapak hukum ya tapi pak kamu akan bapak suruh pulang ke kampung tempat bapak supaya kamu bisa menghargai bagaimana cara menghargai orang lain enggak Herna gak mau ke tempat bapak ini sudah keputusan bapak gak bisa ditahu-taruh aja enggak pak pak papa lu yakin mau kembali sekarang gua bener-bener gak kuat ay gua udah gak tahan seenggaknya dengan gua pergi itu bisa ngurangnya beban pikiran gua kan Sher apapun itu keputusan lo gua dukung kok makasihnya lu emang teman terbaik gue kok udah ya sekarang lu jangan nangis lagi siap-siap Gih gua anterin lu ke travel ya ay 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 ya ampun aduh 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 jalan pak masuk temen gue ya aduh 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 nyaman ikan berه Tampingan, Angela! Tidak, 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 Tidak! aku nggak minta maaf aku harus minta maaf sama kamu aku yang salah sama kamu aku mau kamu lagi aku mau kamu disini sama aku 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 sayang sama kamu tapi gue enak sekarang tuh cuma ada kita berdua kamu sama aku ya keberatan nggak kalau bisa cari obat buat ngilangin rasa sakitnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih